. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TV Kramat, jangan lupa di subscribe. Oke lur, kali ini kita akan mengulas Sultan Banten ke-17 yaitu Ultan Maulana Muhammad Syafiuddin. Dengan dibuangnya Sultan Banten Aliuddin II, maka dari keluarga besar terah Kesultanan Banten dilantiklah pewaris tahta putra Sultan Penuh Banten ke-14 sebagai Sultan Penuh Banten ke-17 dari garis ibu yang Permaisuri, Ratu Aisyah, kembali sesuai keutamaan pakem pewaris tahta Kesultanan Banten. Dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin, beliau adalah saudara sepupu Sultan Penuh Banten ke-15 dan ke-16. Beliaulah yang merupakan Sultan Penuh Terakhir Banten berdaulat dari garis keturunan pewaris tahta resmi Kesultanan Banten. Dikarenakan dianggap belum dewasa dan masih dalam tahap pendidikan dan persiapan kepemimpinan sebagai Sultan maka secara administratif diangkatlah Kertek Sultan Wakil Pangeran Suramenggala yang menjabat tahun 1808 Masehi sampai 1809 Masehi. Dalam sebagian Penulisan sejarah Kesultanan Banten yang menyertakan para Kertaker Sultan Wakil sebagai Sultan Banten, Kertaker Sultan Wakil Pangeran Suramenggala terap ditulis sebagai Sultan Banten ke-19, sebelumnya Sultan Penuh Banten ke-16 diurutkan sebagai Sultan Banten ke-18 dan Sultan Penuh Banten ke-17 terap ditulis sebagai Sultan Banten ke-20. Ketika telah dewasa Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin menikah dengan Ratu Putri Fatimah binti Pangeran Ahmad bin Sultan Aliuddin I, Sultan Penuh Banten ke-13. Sebagai penanda pengakuan keluarga dari keturunan Sultan Aliuddin I atas hak dan sahnya Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin sebagai pewaris tunggal Kesultanan Banten. Dikarenakan ketidakpuasan rakyat terhadap Belanda yang menindas, sering terjadi. Perlawanan kepada Belanda, untuk melemahkan perlawanan rakyat, Banten dibagi ke dalam tiga daerah yang statusnya sama dengan kabupaten yakni Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer. Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin kala itu ditunjuk Belanda untuk memimpin Banten Hulu. Sedangkan untuk kepentingan politis, Belanda juga menunjuk suami dari bibi Sultan Syafiuddin, yakni Joyo Miharjo dari rembang suami Ratu Arsyah bibi Sultan Syafiuddin sebagai Bupati Banten Hilir dengan gelar Sultan. Tituler Bupati Muhammad Rafiuddin. Hal ini membuat beberapa kesalahan dalam penulisan sejarah Kesultanan Banten bahwa Sultan terakhir Kesultanan Banten adalah Sultan Rafiuddin yang disalahkira sebagai anak Sultan Syafiuddin. Padahal Rafiuddin bukan. Bukan pewarisah keturunan para Sultan Banten melainkan orang rembang yang diberikan pangkat, tituler, oleh Belanda sebagai Bupati dengan gelar Sultan Bupati. Adapun anak-anak dari Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin adalah 1. Pangeran Surya Kumolo 2. Pangeran Surya Kusumo 3. Ratu Ayu Punti 4. Pangeran Timur Soerja Atmaja 5. Ratu Ayu Hasana Anak-anak Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin sempat disalahkira dalam beberapa penulisan sebagai anak dari Sultan tituler Bupati. Rafiuddin Hal ini dikarenakan masyur dikenal bahwa merekalah anak-anak Sultan Terakhir Banten namun terjadi kesalahpahaman mengenai Sultan Terakhir Banten yang resmi dari terah Kesultanan Banten yang semestinya pada Sultan Maulana Muhammad Syafiud. Din, bukan pada nama Rafiuddin dari rembang yang sekedar Sultan tituler Bupati diangkat Belanda dan bukan dari keturunan para Sultan Banten. Semenjak tahun 1809, wilayah Banten sudah banyak diotak atik penjajah asing dengan pembagian-pembagian. Wilayah yang meminimalisir kekuatan pengaruh Kesultanan Banten dan untuk memperlemah perlawanan rakyat Banten yang seringkali terus melawan. Pada saat terjadi peralihan kekuasaan di Nusantara dari Belanda kepada Inggris, diakibatkan kekalahan. Napoleon Perancis kepada Inggris Gubernur Thomas Stanford Raffles dari pemerintahan Inggris tahun 1813 membagi wilayah Banten menjadi empat kabupaten yakni Banten-Lore. Banten Utara Kelak menjadi kabupaten Serang, Banten Kidul, Banten Selatan Kelak. Menjadi kabupaten Caringin yang pada tahun 1907 masuk ke dalam kabupaten Pandeglang, Banten Tengah, Kelak menjadi kabupaten Pandeglang, dan Banten Kulon, Banten Barat Kelak menjadi kabupaten Lebak. Pada tahun 1816 kekuasaan dikembalikan dari Inggris kepada Belanda. Pada tahun 1832 dikarenakan adanya perlawanan dari rakyat Banten yang terus-menerus kepada pemerintah Hindia Belanda, terutama dengan adanya Bajak Laut Selat Sunda. Pemerintah Belanda menganggap adanya bantuan Kesultanan Banten Dalam. Perlawanan tersebut, sehingga pada tahun tersebut Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin dan keluarga dibuang Belanda ke Surabaya hingga wafatnya di tahun 1899 dan dimakamkan di pemakaman Goto Putih Surabaya di seberang pemakaman Sunan Ampel. Masa Awal Kevakuman Kesultanan Banten Pada masa kevakuman Kesultanan Banten, rakyat Banten di bawah pimpinan para ulama Banten secara sporadis kerap melakukan perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda. Banyak perjuangan yang menyuarakan spirit. Perjuangan kembali memperjuangkan spirit perjuangan Kesultanan Banten dan keislaman, yang paling menonjol adalah peristiwa Geger Cilegon tahun 1888. Sultan penuh terakhir Banten yang dibuang ke Surabaya, yakni Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin. Timur Soerja Atmaja Masa Awal Kemerdekaan Republik Indonesia Pada masa awal kemerdekaan RI sekitar tahun 1946 hingga 1948, di Yogyakarta terjadi pertemuan antara pewaris Tahta Kesultanan Banten RTB Marjono Soerja Atmaja bin Pangeran Timur Soerja Atmaja. Bin Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin, Presiden Soekarno, Sultan Hamengkubwono IX, Residen Banten KHTB. Ahmad Cotib Ayah Ulama Banten KHTB Fathu Adzin. Pada pertemuan tersebut selepas Belanda meninggalkan Indonesia, Soekarno mempersilahkan pewaris. Tahta Kesultanan Banten untuk memimpin wilayah Banten kembali, namun pewaris Tahta dikarenakan tanggung jawab mengurusi perekonomian rakyat sebagai Direktur BRI, kini setingkat Gubernur BI, menitipkan kepemimpinan Banten termasuk penjagaan dan mengurus aset keluarga besar Kesultanan Banten kepada KHTB. Ahmad Cotib selaku Residen Banten sampai saat bila mana anak atau cucu beliau kembali ke Banten. Adapun cucu beliau lah Bapak RTB Hendra Bambang Wisanggeni bin RTB Abdul Mughini bin RTB. Marjono pada masa kini kembali ke Banten untuk membawa kemaslahatan bagi Banten. Mulai dari saat penitipan tersebut, kepengurusan aset keluarga besar Kesultanan Banten mencakup kepengurusan masjid dan makam, secara turun-temurun sampai sekarang. Diurus oleh keluarga besar dan kerabat KHTB Ahmad Cotib dari Baniwasi keturunan Sultan Banten keempat Sultan Abul Mufahir Mahmud Abdul Qodir. Para pengurus makam dan Masjid Agung Banten Lama, bergantian adalah dari pihak Keponakan, Cucu Keponakan, dan anak KHTB Ahmad Cotib. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.